Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 beranggotakan 4 orang atas nama Alisha Firdarukmini Rusti Delianti Oktaviani Muhammad Aryan dan Sulfadli Di video ini kami akan menjelaskan mengenai kematian dan kehidupan di alam barzah Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pembahasannya Yang pertama yaitu pengertian alam barzah Pengertian alam barzah terbagi menjadi dua yaitu menurut bahasa dan juga menurut istilah Menurut bahasa, alam barzah berasal dari bahasa Arab yaitu barzah yang berarti dinding pembatas Adapun pengertian alam barzah menurut istilah berarti pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dengan alam akhirat Yang kedua keadaan mait dan ruh di alam barzah Setelah mait dikubur maka kuburannya akan menghimpit si mait tidak seorang pun yang dapat terhindar dari himpitan tersebut Adapun keadaan ruh di alam barzah akan seperti apa adanya tidak akan hancur ataupun punah Itu terjadi karena ruh manusia merupakan ciptaan yang berasal dari ruh Tuhan sebagaimana dalam firman Allah sebagai berikut Yang artinya kemudian dia menyempurnakannya dan menciupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran penglihatan dan hati bagimu tetapi sedikit sekali kamu bersyukur yang ketiga fitnah atau ujian kubur saat seorang hamba sudah diletakkan di kuburnya maka akan datang malaikat mungka dan nakir memberi pertanyaan mengenai siapa Tuhan apa agamamu, siapa rasulmu, dan apa kitabmu orang yang beriman akan menjawab semua pertanyaan itu dengan benar dan akan dijanjikan surga oleh Allah Sebaliknya orang kafir akan menjawab semua pertanyaan itu dengan jawaban yang salah dan akan dijanjikan neraka oleh Allah SWT Yang keempat Nikmat kubur dan siksa kubur Orang yang meninggal dalam keadaan khusnul khatima akan mendapatkan nikmat kubur sementara orang yang meninggal dalam keadaan sul khatima akan mendapatkan siksa kubur Bukti mengenai adanya nikmat kubur yang tertuang dalam Quran Surah Al-Imran ayat 169 Yang artinya dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapatkan raski Quran Surah Al-Imran ayat 169 Memasuki materi yang kelima yaitu perbedaan alam dunia, alam barsa, dan akhirat Materi ini dibagi menjadi tiga bagian Materi pertama yaitu A. Alam Dunia Dunia sesungguhnya menjadi tempat manusia untuk berlomba mengumpulkan amal kebaikan seperti yang difirmankan Allah SWT di Surah Al-Kahfi ayat 7 sebagai berikut Sesungguhnya kami telah jadikan segala yang ada di bumi ini untuk berhiasan bagi bumi itu sendiri dan pembunyinya untuk menguji siapakah diantara mereka yang paling baik amalnya Quran Surah Al-Kahfi ayat 7 Untuk menguji keimanan manusia di dunia ini Allah SWT memberikan garis ketentuan yang harus diikuti oleh manusia agar selamat dan bahagia di dunia maupun di akhirat gelap Yang kedua B. Alam Barzah Ketika kematian tiba manusia pun meninggalkan alam dunia menuju alam barzah Alam barzah adalah alam kubur yang merupakan pintu gerbang atau alam perbatasan antara dunia dan akhirat Manusia di alam barzah juga ada yang sudah mendapatkan balasan akibat perbuatannya di dunia karena itu ada istilah yang disebut siksa kubur Perlu diketahui bahwa alam barzah merupakan pembeda dari alam dunia dan akhirat seperti disebutkan dalam Surah Ar-Rum ayat 55 Dan pada hari ketika terjadinya kiamat orang-orang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja Begitulah dahulu mereka dipelingkat dari kebenaran Quran Surah Ar-Rum ayat 55 Yang ketiga C Alam akhirat Alam akhirat merupakan tempat yang kekal bagi manusia seperti tercantum dalam Al-Quran Surah Ghafir ayat 39 Yang artinya Wahai kaumku sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal Quran Surah Ghafir ayat 39 Alam akhirat disebut juga sebagai Darul Karol yakni alam dimana manusia kembali dibanggikan untuk mendapatkan balasannya dan saat dimana jasad dan ruh kembali bergabung Itulah tadi video singkat mengenai materi pembahasan kematian dan kehidupan di Alam Barsa Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua Terima kasih sudah menyimak Sekian Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb